Al-Fatihah 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 Selamat sore Al-Fatihah 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 Hai enggak peduli mau dia pejabat orang kaya pengusaha macam-macam tak ada iman kata lo rugi Hai kalau disebut rugi dalam konteks syariat itu jauh bicara tentang dunia dia akan bicara tentang akhirat dunia silakan jadi orang paling kaya di bumi tapi saat meninggal selesai rugi karena kekayaan itu jangankan ke akhirat ke alam kubur pun takkan di bawah ya jadi bagaimana kemudian supaya tidak rugi wa amilus salihat maka isilah setiap detik yang Allah berikan pada kita itu untuk beramal salih amal salih dengan apa yang Allah titipkan pada kita Allah tidak melarang kita menjadi kaya kalau perlu kaya sekayak kayaknya tapi jadikan kekayaan itu kemudian untuk beramal salih turunlah Quran surah ke-28 ayat ke-77 paling kiri sebelah bawah di Musab wabdari fima atak allahu daral akhirat wala tansi baka minat dunia kata Allah hei saya titipkan engkau harta benda ini jadi kaya silahkan dan dengan harta itu carilah kelapangan akhirat cari amalan yang amal itu saat dikerjakan butuh harta zakat kan pakai harta infak pakai harta sedaka pakai harta haji pakai harta tak punya harta nggak bisa haji Omrah pakai harta makanya orang dulu itu jadi kaya itu motivasinya hanya supaya bisa zakat bukan cuman supaya mengoleksi aset kalau cuman aset sudah banyak yang lain contoh paling gampang korun korun itu artanya banyak cuman koleksi aset dunia saja ya ayat 76nya kan korun inna korun akan amin komi Musa fabagha alaihim sungguh korun itu sezaman dengan Musa paket lengkap zaman Nabi Musa itu korun dan Fir'aun ada ya Fir'aun itu penguasa walimnya korun pengusaha gelapnya keduanya berkomplot sudah selesai semua cendakiawan yang keblingernya namanya Haman komplit makanya kisah itu disebutkan rinci tapi kata Allah kalau mau sombong kalian sekarang dengan harta kalian telat karena sudah ada contoh korun sebelumnya 3500 tahun yang lalu jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun Nabi Muhammad ke kita kurang lebih 15 abad 1500 tahun kalau ada seorang sekarang baru punya Ferrari sombong dia telat telatnya lebih dari 3500 tahun yang lalu karena orang bawa Ferrari dipajang dengan jalan bilangin Assalamualaikum Pak ya Bapak telat selesai visi kita bukan disitu visi kita jauh sampai ke akhir-akhir ayo kaya sekaya-kayanya jangan nanggung kalau mau jadi kaya-kaya supaya kita bisa hidupkan nilai kehidupan kita dengan amal saleh jadi pejabat jangan tanggung yang paling tinggi punya kedudukan yang paling tinggi belajar paling tinggi lain ya silahkan kita akan banyak sini ya SD S1 SMP SMA S1 S2 S3 sampai dingin tingkat yang paling tinggi nanti kalau sudah tercapai tingkat paling tinggi spesialisasi ilmu beramal soleh dengan ilmu itu bukan membuat pikiran yang merusak anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu hukumnya haram ente kuliah sampai tinggi-tinggi dapat dokter enggak paham itu belajar apa ngapain kuliah tinggi tinggi kalau nggak paham yang dasar-dasar sayang buang-buang waktu tenaga biaya gitu ngerti John paham ya ya di kalau kata Al-Quran kalau ada yang menyimpang itu jangan banyak diviralkan tinggalkan selesai kalau diviralkan nanti malah kemudian jadi persepsi yang berbeda kalau mau dijawab jawaban itu banyak sebetulnya tapi kaedahnya Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah di Musab telah tetap ketentuan dalam Al-Quran kalau anda mendengar ada orang siapapun dia gelarnya apapun kemudian dia mengutak-ngatik ayat-ayat Allah menyimpangkan maknanya memahaminya dengan keliru menyebar luaskan ya wa yustah zaubiha atau dia mengolok-olok ayat itu karena merasa tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya atau pandangan-pandangan sempitnya apa kemudian respon Al-Quran dengan itu indah sekali bala tak udu ma'ahum lanya nahi nggak usah dicelak karena mencelak sesuatu yang sudah tercelak itu buang-buang energi ya itu prinsip itu indah bahasa Quran nggak usah mencelak jangan mencelak jangan menghina menghina sesuatu yang terhina itu buang-buang energi ini daripada lisan anda dipakai mencelak lebih baik dipakai zikir zikir katakan yang baik-baik katakan yang mulia apa kata Al-Quran Fala tak udu ma'ahum jangan sertai mereka tinggalkan kalau tulisan nggak usah dibaca kalau tontonan jangan ditonton kalau di radio jangan didengarkan sudah selesai tinggalkan aja Hai apa manfaat dari itu hatta yahubu fi hadithin ghairih indah Allah itu punya sifat rahman sayang kata Allah kalau itu ditinggalkan supaya yang mikir dengan ditinggalkan itu ada yang salah dalam dirinya sampai dia kembali lagi menjadi benar Hai indah yang menyelesaikan masalah dengan solusi yang indah menyelesaikan masalah tanpa masalah ini sesungguhnya nih saya tidak harus menggadaikan apapun ya kita cukup beriman saja terapkan innakum iza misluhum kalau kebanyakan dibahas menyebar paham ya pada kalangan awam yang nggak tahu ikut-ikutan nantinya disudah yang punya otoritas sampaikan ini nggak tepat sudah selesai masyarakat jauhi tuntas kalau banyak-banyak dibahas dibincangkan diskusikan saya tadi baca koran di pesawat muncul lagi itu lihat internet muncul lagi semakin banyak di viralkan nyampe ke orang awam yang tidak paham dipraktekan dan itu kemudian jadi legitimas itu yang keliru 12 ya baik inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jamia kata Allah taubat 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 kalau masih mengaku muslim bertobatlah kemudian koreksi sesuaikan petunjuk yang benar kalau tidak nanti khawatir masuk golongan munafiq ternyata yang masuk neraka jahannam duluan itu bukan orang yang kafir tapi munafiq inna Allah hajami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jamia kata Allah akan menghimpun orang munafiq dan orang-orang kafir di neraka jahannam seluruhnya kalau mereka tidak bertobat sebelum wafat jadi kita sering mendoakan pertama mudah-mudahan seluruh pelakon maksiat bertobat sebelum diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga dilembutkan hatinya berubah jadi orang baik dan salih dan semoga orang-orang belum mendapatkan hidayah berkenan Allah berikan hunjamkan pada hatinya hidayah dan mau bersyahadat sebelum ia wafat menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita yang telah berusaha untuk berhijrah berkomitmen dengan baik menjaga diri kita sehingga tetap dalam keadaan yang baik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah bahasan kita hari ini melanjutkan pada sesi kajian kita tentang pemaknaan ayat-ayat Al-Quran praktek dari teori ulama Al-Quran yang telah kita kaji bagian-perbagiannya sekarang kita ambil aspek ketiga dari tiga bagian pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran setelah jelaskan di awal muqaddimah dalam upaya menafsirkan atau menjelaskan atau mengambil penjelasan dari kalangan ulama terdahulu yang tersambung sampai ke Nabi terkait makna ayat-ayat Al-Quran itu ada tiga pendekatan secara umum ya ini bukan metode tapi objek pembahasannya satu pembahasan linguistik secara bahasa karena seluruh ayat Al-Quran itu mu'jizat maka beda dengan kalimat biasa semua huruf Al-Qurannya itu mengandung mu'jizat bukan sekedar kalimat atau ayat-ayat yang menjadi kemudian ungkapan punya makna tidak semua ayat Al-Quran karena mu'jizat maka setiap hurufnya pun itu punya makna nanti kita akan bahas dan telah kita bahas sebagiannya pada uraian kita tempoh yang lalu jadi nanti yang akan kita uraikan itu dan telah sebagian kita uraikan saya tidak akan pernah membahas setiap ayat kecuali menerangkan hurufnya bahkan bak punya sekian huruf setelah kita bahas di bak Bismillah itu Alif Lam punya sekian makna apa kaitan dengan ayat itu kita akan uraikan itu yang kedua ada kaitan dengan hukum-hukum fikihnya jika itu didapatkan di dalamnya bisa jadi informasi saja bisa jadi hukum syariat ada hukum nggak di ayat itu kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim kita berhenti di sini kan Apakah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum fikih di dalamnya hukum fikih itu hukum yang diterapkan dalam konteks ibadah ya Bismillah itu dibawa enggak dalam konteks ibadah misal ibadah ritual sholat kita sholat baca bismillah enggak kalau baca bismillahirrahmanirrahim bacanya dikeraskankah atau disirkankah silent kapan dibaca keras kapan dibaca silent atau enggak dibaca sama sekali Bagaimana dasar hukum untuk mengetahuinya tarik kerana fiqih kita bahas dikini kemudian misalnya dalam konteks muamalah kapan bismillah dibaca Apakah saat menggunakan pakaian saat makan saat minum saat kerja boleh nggak baca bismillah Bagaimana narik konteks fikihnya ke situ apa dalilnya itu fiki yang ketiga hikmahnya hikmah apa esensi apa hikmahnya kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah subhanahuwata'ala dengan pemaknaan yang lebih luas dalam kehidupan itu yang coba kita turunkan dua sudah kita pelajari sisi bahasa dan hikmah di pertemuan yang lalu dari bismillahirrahmanirrahim sampai ar-rahmanirrahim sekarang kita akan masuk aspek hukum fikihnya dalam kaitan bacaan bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahirrabbil alamin sampai ar-rahmanirrahim apa hukum fikih terkait dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim baik kita mulai bahasan kita ada banyak kitab yang saya coba tunjukkan hari ini saya bawakan nanti kitab Syekh Muhammad Ali as-sabuni ya rawa'i ul-bayyan fitafsiri ayatil ahkam ya rawa'i ul-bayyan keterangan-keterangan yang sangat memukau fitafsiri ayatil ahkam dalam menerangkan ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum di dalamnya kalau anda ingin belajar hukum-hukum baik fiqih ataupun hukum ibadah yang lain ini cukup jadi patokan yang sangat simpel ini asli saya bawakan masih dalam bahasa Arab ya bahasa Indonesia nya ada dia dua jilid setiap satu jilidnya punya dua seri di dalamnya warnanya coklat terbitan dan bintang Surabaya salah satunya ada di situ ya baik yuk kita bacakan nanti kalau mau lebih tinggi dan ini ada lagi ya nanti misalnya kitabnya al-qrtubi ya ada ya kemudian nanti ada kitab-kitab lain ada kita tampilkan yang ini untuk memudahkan al-ahkamu syar'iyah tentang hukum-hukum syari'at al-hukum pembahasan pertama halil basmalatu ayatun minal Quran apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Qur'an atau tidak awas ya Apakah termasuk ayat dalam Al-Qur'an atau tidak khususnya dalam Al-Fatihah nanti konsekuensinya begini konsekuensinya kalau dia masuk ayat berat terus dibaca apakah dibacanya jahar atau sir itu hanya perbedaan teknis saja Nah kalau kemudian bukan termasuk ayat contohnya misalnya ini doa atau tabarruq misalnya dia bukan ayat maka konsekuensinya dia tidak dibaca terkhusus dalam praktek sholat karena saat sholat itu baca Al-Fatihah Al-Fatihah itu Qur'annya sedangkan bismillah kalau ditafsirkan bukan bagian dari ayat maka dia tidak perlu dibaca jelas kita belum selesai ini baru pembahasan slide-nya saja ya sekilasnya saja Apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an atau bukan ini yang coba kita gali seperti apa dalil-dalilnya apa pendapat-pendapat ulamanya dan bagaimana kesimpulannya kitab ini kitab bagus sekali karena menghimpun seluruh pendapat ulama terkait pembahasan dalilnya disebutkan lalu setelah itu dimunaqashahkan didiskusikan diantara pendapat itu terakhir apa kesimpulan pendapat yang paling kuatnya ya jelas belum belum saya terangkan ya sebelum ajma'al ulama'u ala annal basmalat alwaridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fiqawli ta'ala innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim di semua ulama sepakat ulama tafsir ulama fiqih ulama hadith semua sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim yang tersebut fi suratin namal di surah annamal surah ke-27 ya juz'un min ayatin termasuk ayat dari surah itu surah ke-27 ayat 30 ya surah ke-27 ayat 30 wahiya kauluhu ta'ala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim mashaAllah innahu min Sulaymana sungguh surat yang dibawa ini min Sulaymana dari Nabi Sulaiman alaihi salam seperti kita ketahui kisahnya bahwa ada burung kecil burung apa namanya hud-hud ya kecil itu nanti ada dua ada hud-hud ada bul-bul ya hud-hud bisa menempuh jarak yang sangat panjang sekarang orang mulai mencincin burung tuh di burung itu pak ya ibu bisa dilatih itu ya sekarang di sebagian tempat jadikan alat spionase karena dia bisa migrasi ada migrasi burung itu pindahnya bisa pindah lintas negara bahkan benua ada orang pernah mencincin burung kecil kayak dia walet di Jepang ketemunya di Indonesia burung itu ada masa migrasinya dia pergi ada burung kecil punya jarak tempuh yang sangat jauh diantaranya hud-hud nanti ada burung yang lucu lincah tapi nggak bisa tempuh jauh cuman indah punya suara bagus bulbul namanya ya al-asma'i pernah bikin khasidah puisi tentang burung bulbul yang lompat-lompat di atas dahan dia sedang tumbuh menemukan bunga yang indah di bawahnya ada sungai langsung bikin puisi Arab orang Arab begitu tuh melihat sesuatu jadi puisi sawtus safirin bulbuli hayyajakol bithamili al-ma'u wa zahrum ma'a ma'az-zahrilah zulmu kali fa'antayasayilali wa sayyidi wa maulali fa'kan fa'kan tayyumuni ghzayilun uqaiqali kataftuhu min wajnatin mi'fi'li hadhar rajuli faqala lalalala faqad orang Arab tuh ya amami rajulun amami rajulun komisin amami rajulun komisin abiyadu ya dikolan suwatin tazinu jamil jamilatun ba'idu Masya Allah di depan saya ada orang pakai baju biru keputih-putian ya memakai peci-pecinya warna putih kan wajhu ilaiya radih maka beliau kemudian tersipu malu tersenyum menghadap kepadaku tapi ridha dengan apa yang aku sampaikan orang-orang begitu tuh ya jadi kalimatnya indah terus menkalimat isi yang nggak ada cuma mau kemana ke hatimu itu kecil itu kosong orang Arab nggak ada nilai gitu ya catat innahu min Sulaiman sungguh ini dari Sulaiman hudud datang ya wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini adab-adab ya semua memulai seluruh Nabi dan Rasul dari Nabi Muhammad SAW sampai ke atas ke Nabi Adam AS tidak pernah mengerjakan segala hal kecuali semua pekerjaan disandarkan kepada Allah ini punya dua makna mana yang pertama adalah menjadikan semua pekerjaan itu jadi ibadah punya nilai dihadapan Allah yang kedua karena dikerjakan karena Allah maka semua pekerjaan ini akan mengikuti hukum-hukum Allah ya saya orang Indonesia saya nyandalkan semua proses administrasi saya sesuai dengan aturan negara saya maka saya ikuti KTP dibikin-bikin keluar pakai paspor paspor semua yang negara saya tetapkan baik-baik saya ikuti ketika kita sandarkan sebagai muslim kita ini hamba Allah maka hukum Allah ikuti kata Allah salat salat kata Allah puasa puasa kata Allah baca Quran baca dan kalimat simpel untuk komitmen itu itulah Bismillahirrahmanirrahim makanya kata Nabi semua perbuatan baik itu kalau mau dikerjakan yang benar maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap perbuatan baik tidak disertakan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim maka terputus apa yang terputus dua satu peluang pahala dan keberkahannya yang kedua konektifitas kita dengan Allah kalau anda baca Bismillahirrahmanirrahim itu Allah memimbing kita nanti kalau kita mau minum dengan kalimat itu akan dijaga kita dari minuman yang haram anda bekerja berangkat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim maka kalimat itu akan menjaga anda dalam pekerjaan anda demi Allah saya katakan kalau anda kemudian diarahkan pada yang tidak baik ada yang nyogok ngajak korupsi ngajak ini ngajak nipu itu kalimat akan menjaga anda dalam jiwa kita ada burhan namanya akan mengingatkan jangan Allah enggak suka itu kalau anda tidak berpegang dengan itu anda terjauh kemudian dari pengawasan Allah subhanahuwata'ala poinnya setiap orang punya pilihan tapi orang cerdas akan memilih amal soleh dibandingkan mengerjakan yang salah kalau anda bisa mengerjakan yang soleh kenapa harus memilih dengan jalan yang salah jelas apa hukum fikirnya wa innahu Bismillahirrahmanirrahim di ayat itu Quran surah ke-27 ayat 30 ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim semua ulama tanpa kecuali sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim di ayat ini adalah termasuk ayat dari surah an-namal paham baik teruskan walakinahum ikhtalafu walakinahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatiha wamin awwalikulli suratin amla ada akwalin adidah tapi para ulama itu kemudian berbeda pendapat beda pendapat itu wajar dari kalangan ulama kalau dalil-dalilnya beragam nanti di hukum fiqih saya ajarkan satu teori kalau ada secara singkat dalil satu contoh satu itu artinya semua apa yang Allah Allah terangkan lewat Rasul itu jelas dan bisa dikerjakan oleh semua hamba sehingga tidak perlu alternatif contoh ada yang sifatnya bacaan ada gerakan misal bacaan Abu Daud nomor hadis 857 saat kita takbir dalam sholat faya kulu maka kita mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar nah kalimat Allahu Akbar ini cuma satu riwayatnya contohnya satu setiap Nabi sholat nggak pernah ganti dengan kalimat lain selain Allahu Akbar walaupun nama Allah banyak al-asmaul-husna ya Allah ur-rahman ur-rahimul malikul kuddusus dan selesai assalamul mu'min muhaiminul dan selesai pernahkah ada satu riwayat pun datang kepada kita mengatakan satu kali Nabi pernah sholat mengucapkan Allah ur-rahman tidak ada Allah ul-jabbar nggak ada jelas semuanya Allahu Akbar kalimatnya sama satu kenapa karena seluruh hamba-hamba Allah yang sholat itu mampu mengucapkan kalimat itu tanpa kecuali kalau sudah begitu jangan kreatif Allah us-samad kok jadi somad Pak mohon maaf ya yang akbar itu udah kelamaan dari dulu akbar melulu sekarang kita ganti dikit nggak bisa tetap Allahu Akbar jangan kreatif jangan terlalu banyak mencari yang lain satu dalil satu contoh karena itu sampai sekarang pun tidak pernah ada hadis palsu sepalsu-palsu jihadis tidak pernah ada hadis palsu mengempaikan pesan bahwa kalimat Allahu Akbar bisa berubah di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis itu saking jelasnya paham baik contoh gerakan katakan baik-baik an-nasai nomor hadis 886 ketika anda mengangkat tangan di anasai boleh sejajar dengan daun telinga di al-bukhari boleh sejar dengan bahwa hadwaman kibayi disini jadi boleh disini termasuk di hadis muslim nomor hadis 397 dari khallad bin rafi az-zuraiqi rawinya sahabat abu hurairah ya boleh farafaa yadai hadwaman kibayi maka mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya disini boleh disini ya maka Allah boleh sejajar dengan daun telinga tapi semua sepakat setelah diangkat itu fawabaa maka meletakkan yada hulium oka fahul yamin ala surah maka meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung kirinya begini Hai boleh antara pergelangan kepergelangan rusgun ala rusgin begini ya tapi saya katakan yang cepat-cepat tanpa diukur allahu akbar jadi nggak usah diukur allahu akbar boleh ke sini di sini pas ya boleh lebih sedikit di sini ya Sa'id tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq wudhu bahsu sampai sini mirfaq wa aidiakum ilal marafiq Quran surah lima ayat ke-6 paling kiri sebelah atas sampai sini tapi shalat jangan coba-coba bersedekat sampai ke sini kata nabi jangan engkau bersedekat shalat bersedekat seperti orang sombong orang sombong punya perusahaan banyak lihat-lihat gini kan misalnya ya atau subuh shalat di puncak itu kan kemudian begini ya sampai sini saja nah tapi poin terkait tadi itu satu dalil satu contoh ketika anda mengangkat kata nabi fawabaa pakai faq cepat letakkan tanpa jeda fah itu di ilmu nahu harfo atvin al-bitin baina shai aidi bila hudud huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda diantara peristiwa satu kedua itu enggak ada jedanya peristiwa pertama mengangkat peristiwa kedua meletakkan antara mengangkat kemudian dan membaca allahu akbar dengan meletakkan itu itu enggak ada jeda habis diangkat langsung letakkan dan enggak ada gerakan lain ya tidak ada gerakan lain itu dalilnya cuma satu contohnya satu karena itu kalau sudah demikian tidak usah kreatif bisa lagi ternyata misal Ustadz saya enggak enak tangan kiri duluan kan Allah itu maha baik ya yang baik itu kan tangan kanan yang kiri sering diustasikan tangan yang kurang baik boleh enggak kalau saya begini takdirnya angkat begini saya masukin kanan dulu baru tutup begini kirinya naik baru kemudian kanan masuk lagi Allah ya kan nah gitu boleh enggak boleh dengan tidak diikat dalil saya tidak ingin menyalahkan siapapun tapi kembalikan kepada dalilnya ternyata di dalil itu kalimatnya cepat letakkan karena cepat letakkan kanan langsung letakkan kekiri angkat simpan dah sampai sini kita perlu kreatif lagi ya kalau misalnya kadang kaki naik sedikit misalnya kan nah itu cepat disimpan saja saya sering katakan di hadis palsu pun tidak ditemukan kemudian gerakan memutar ini di saking palsunya hadis ini pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis itu karena kalimatnya jelas itu kalau satu dalil satu contoh satu saja tapi kalau ada beragam dalil beragam contoh maka hikmahnya dalam fikir adalah hikmahnya untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan pada setiap haba untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kelapangannya karena enggak semua orang bisa melakukan yang sama jangan tuntut orang lain seperti anda dalam masalah itu karena orang lain belum tentu bisa seperti anda di posisi itu ada yang sifatnya bacaan ada yang sifatnya gerakan apa sifatnya bacaan bacaan Quran sampai tujuh riwayat kan pernah kita bahas di pertemuan lalu kenapa tujuh riwayat karena enggak semua orang Arab bisa baca satu riwayat bagi kita gampang ada suku Arab nggak bisa nggak bisa dia a-ah akan Eh, eh, anak aneh, antah inti, keifahaduk, keifaharik, madrasah, madrasih. Oh, bertahwi belajar dari situ. Sukunya banyak dari zaman jahiliah ke zaman nabi sampai sekarang. Main-main ke Syam sana, ke Palestina, ke Syiria, ke Libanon, Iraq, Mosul sana. Itu imallah semua rata-rata. Makanya dari dulu turun riwayat pakai, eh, bacaannya. Eh, cuma maknanya sama. A, turun riwayat yang lain pakai, eh. A, ketawa. Maknanya sama. Sama, cuma bacaannya berbeda. Kenapa bacaannya bisa dibaca dengan riwayat kayak tadi? Karena ada suku-suku tertentu, dia tidak biasa baca, bacaannya pakai, eh. Paham? Ada yang gak bisa sin, pakai sod. Ihdinas sirakul mustaqim. Ihdinas sirakul mustaqim. Ada yang gak bisa sin, gak bisa sod. Pakai zai. Ihdinas sirakul mustaqim. Ada. Makna gak berubah. Cara bacanya kemudian yang tidak sama. Maka di situ ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini untuk memudahkan kalangan masyarakat. Silahkan yang sesuai dengan kemudahannya, pilih itu. Jelas? Ada yang gerakan. Nanti akan banyak ditemukan yang seperti ini. Akan sujud kemudian. Apakah pakai telapak tangan dulu atau lutut dulu? Ada dua versi di sini. Yang pakai telapak tangan, ada. Rawinya Abu Hurairah. Sumbernya Abu Daud. Nomor hadisnya 840 sampai 841. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Yang pakai lutut, rawinya siapa? Ada ditemukan. Dari sahabat Nabi juga. Sampai ke Nabi SAW. Bahkan di Abu Daud, di kitab yang sama. Nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah. Ada semuanya pakai lutut. Ada pakai telapak tangan. Ada. Kenapa ada dua versi itu? Karena tidak semua orang ketika akan sujud bisa menggunakan cara yang sama. Anda biasa telapak tangan. Yang lain mungkin nyaman dengan lutut. Silahkan gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika telapak tangan Anda bermasalah, terus Anda mengatakan gak bisa pakai lutut, harus telapak tangan. Pertanyaan saya, kalau telapak tangan Anda bermasalah, Anda mau pakai apa? Kepala duluan. Paham ya? Nah jadi, kalau Anda mendapati kalimat ini, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya, perbedaan pendapat itu didasarkan adanya, kemudian kelonggaran-kelonggaran. Karena sebab-sebab tertentu, khususnya kemudahan untuk mengamalkannya. Jelas? Baik. Dalam kaedah fikir disebut, aljam'u wa taufiq, yaitu mengumpulkan semua hukumnya, baru dicari yang paling memudahkan untuk diamalkannya. Sekarang, apa pembahasan terkait dengan bismillahirrahmanirrahim? Berapa pendapat ulama di situ? Bagaimana cara mengamalkannya? Seperti apa terapan-terapannya? Baik. InsyaAllah kita akan teruskan bahasan kita, setelah menunaikan sholat insya' berjamaah. Dan ini pembahasan yang sangat penting, karena terkait dengan amalan kita saat dilakukan dalam sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah wa ba'd. Jadi sekalian kita lanjutkan kembali bahasan kita. Setelah kita menunaikan sholat isya' berjawah, Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah tadi bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tercantum di dalam surah An-Namal surah ke-27 ayat 30 dalam rangkaian firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu min sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim dan sebagai informasi berlengkap juga tambahan bahwa ayat inilah kemudian yang menggenapkan jumlah bilangan Bismillahirrahmanirrahim dalam seluruh surah Al-Quran. Al-Quran berjumlah 114 surah Setiap surahnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tercantum dalam mushab hanya satu surah di At-Tawbah atau Al-Bara'ah surah ke-9 yang tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim maka jumlahnya 113 mana yang 114 itu yang disurah ke-27 An-Namal ayat ke-30 kalimatnya sempurna innahu min sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismillahirrahmanirrahim itu itu ayat yang sangat unik karena jumlahnya pun baik dari jumlah huruf jumlah penyebutan dalam Al-Quran itu Masya Allah memiliki keragaman-keragaman dan keistimewaan yang sangat luar biasa sampai Nabi mengatakan dalam setiap aktivitas kita yang baik-baik maka sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat kalimat Bismillah Anda bertanya Ustaz kenapa di surah 9 At-Tawbah Al-Bara'ah tidak diawali atau dituliskan di mushab dengan Bismillahirrahmanirrahim karena Al-Bara'ah ini itu pembuka ayatnya izin untuk mulai membela diri dari penganiayaan izin untuk mulai membela diri dalam peperang jika diserang jadi ketika kekuatan sudah mulai baik sudah tersidergi maka orang-orang yang menyerang itu mendholimi dan sebagainya maka muncul izin dari Allah SWT untuk membela diri dan melawan mereka ini dalam Islam itu tidak ada ekspansi dalam pengertian untuk kemudian merusak menjajah itu tidak ada yang ada itu kemudian kalau pun terjadi peperangan itu hanya dua sifatnya yang pertama itu pembelaan diri pada nilai-nilai kebaikan anda misalnya mohon maaf handphone diambil anda bela rumah diambil anda bela masa iman diambil diam saja atau fisik dilukai kita diam saja pasti ada pembelaan maka Islam memberikan jalan untuk pembelaan itu mengatur dengan cara yang benar apa yang harus dilakukan apa yang jangan dilakukan makanya dalam Islam pun maaf ya sedasat-dasatnya perang ada aturan tidak boleh menganiaya perempuan tidak boleh menganiaya orang yang sudah sepuh tidak boleh menganiaya anak-anak seemosi-emosinya tidak boleh menghancurkan tempat ibadah seemosi-emosinya tidak boleh kemudian menghancurkan merusak tanaman pepohonan aturan di mana ada aturan di tempat-tempat lain yang saat perang itu tidak boleh merusak rumah ibadah ya masya Allah pohonan tumbuhan jangan dicabut dan sebagainya itu cuma di Islam indah tatanannya cuma dalam perang itu kan tidak ada kasih sayang kalau sudah terjadi sedangkan ayat bismillahirrahmanirrahim mengandung sayang rahman sifat sayang rahim sifat sayang sedangkan dalam perang tidak ada sayang pernah ada orang perang pakai kasih sayang ahi pakai ahi lagi izin nembak ya dor sakit gak ahi maaf ya tidak ada makanya ketika tidak ada nilai peperangan di situ dengan kasih sayang tidak dibenarkanlah kemudian tercantum kalimat bismillahirrahmanirrahim karena rahmat Allah itu tidak menginginkan pada hakikatnya ada pertumpahan darah di dalamnya soalnya pada pembelaan-pembelaan dalam kebaikan karena itu nilai inilah yang disebut sebagai jihad jihad itu perjuangan serius dalam membela izzah atau mempertahankan nilai-nilai kemuliaan jadi kalau ada orang mengajak jihad konteksnya menyerang dengan cara yang tidak dibenarkan cepat tolak seketika karena itu tidak bagian dari syariat Islam jelas ya awas hati-hati terutama di tempat damai ya gak usah bikin yang macam-macam bom panci bom kulkas bom geledek bom macam-macam udah tinggalkan yang seperti itu baik yang pertama yuk kita kembalikan sekarang apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang tercantum dalam surah al-fatihah dan setiap surah semuanya ya kecuali surah at-taubah tadi atau bukan bagian dari ya sementara dia tercantum dalam ushaf nanti resikonya dalam bacaan surah itu ketika dipakai khususnya dalam solat baik terdapat tiga pandangan ulama disini mengacu pada dalil-dalil yang tersambung terhubung pada nabi s.a.w. jadi ada beberapa pandangan tiga dari tiga ini nanti karena pandangan ada tiga maka perbedaan ulama pun sikapnya tiga maka terjadilah kemudian tiga perbedaan pendapat di karangan para ulama dan tiga-tiganya mengacu pada dalil ingat kaedah yang pertama saya sampaikan pada saat bangda maghrib tadi kalau masih ada dalil walaupun beda dengan pilihan kita itu artinya diperkenankan secara syariat ingat nanti ada 4-5 hukum terapan satu dalilnya jelas contoh jelas itu gak ada perbedaan pendapat contohnya solat takdir dalilnya ada contohnya ada selesai jangan beda yang kedua dalil ada contoh sementara setelah itu kadang dipraktikan kadang tidak seperti kunut misalnya dalil ada ada dalil banyak hadis tentang kunut nah tapi praktiknya kadang nabi praktikan kadang tidak ada yang solat di belakang nabi nabi gak kunut ada solat di belakang nabi nabi pernah kunut jadi dua-duanya dibawa nah dalam hal ini masih boleh dipraktikan kalau pengen kunut silahkan tidak gak ada masalah dalilnya ada ada dalil ada contoh sifat sementara yang ketiga dalil ada contoh gak ada nah boleh gak pikir dulu jangan bilang boleh pikir dulu boleh tidak boleh harus ada dalil nah dalam kaedah dalil ada contoh gak ada masih boleh dilakukan karena patokan utama dalil kenapa gak ada contoh ustad barangkali tidak dicontohkan oleh nabi pada saat itu ada dua kondisi yang pertama nabi tidak biasa melakukannya walaupun itu boleh tapi gak dicontohkan nabi kenapa karena memang sederhana nabi gak biasa mengerjakan itu contoh makan daging bob bob itu hewan seperti biawak tapi bukan biawak hidup di padang pasir ya dia jalan-jalan 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 tau ya tau kan tau ya tau-tau-tau ada tuh bob ditombak sama Khalid tak kena dibakar dihidangkan dihadapan nabi s.a.w dihidangkan waktu dihidangkan itu nabi diam saja diam nabi Khalid harus kecek ini diam ini dibenarkan gak dalam bahasa usul fikir diam itu takrir namanya ketetapan nabi nah sama Khalid untuk mengetahui tetapnya nabi itu apakah diam ini boleh atau tidak maka diambil sama Khalid dimakan nah kalau nabi melarang itu berarti haram hukumnya tapi kalau didiamkan berarti dibenarkan hukumnya jelas ya boleh makanya dalam fikir itu ada sesuatu yang gak boleh diam kalau dilakukan seperti perempuan kalau sedang dilamar itu ya kalau nolak ataupun setuju ya apalagi nolak harus bicara jangan diam makanya di kaedah usul fikir kalau ada perempuan itu diam maka berlaku kaedahnya as-sukutu alamatuh diam itu tanda setuju diam tanda setuju jadi kalau akhwat ada yang lambar misalnya mau sebagus apapun kalimatnya kalau gak setuju sudah ya terima kasih atas sangkaian puisi yang indah kasih dah yang sangat luar biasa cuman mohon maaf barangkali saya bukan jodoh yang telah Allah kirimkan untuk Anda sudah selesai apa selesai masalah baik jelas sampai sini ini mesti bicara jangan diam jangan diam bicara ngobrol jelas sampai sini kembalikan jadi itu ya contoh sementara kenapa Khalid cobain itu ketika dimakan sama Khalid Nabi diam diamnya Nabi menyetujui itu kalau dirarang langsung akan bilang Lid jangan dimakan haram kan kalau khol jelek Lid Khalid jangan dimakan jangan dimakan jangan teruskan diam itu kalau haram karena didiamkan boleh hukumnya tapi Nabi gak makan pertanyaannya kenapa Nabi gak makan ya selera Nabi gak kesitu kalau masih ada daging kambing daging ayam kenapa mesti makan bab misalnya ya kan Nabi bukan gak seleranya gak kesitu dan gak harus dicontohkan Nabi itu kalau tidak menyukai makanan gak akan menjelekan makanannya mendiamkannya itulah indahnya itulah suami kalau isti masakin kemudian betul itu sunnah Nabi suami isti masak misalnya suami gak cocok gak usah komentari makanan apalagi komentari istinya diamkan saja sudah dan isti mesti ngerti kalau gak dimakan berarti gak cocok gak enak ya Pak gak enak ya Pak udah jadi kalau dihidangkan itu ya makan kalau gak suka diamkan gak usah dicelak masih untung nih masakin karena tugas isti itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas isti bukan masak ada dua tugas isti dalam Al-Quran dua di Quran surah keempat ayat 34 yang paling pokok yang pertama perempuan isti yang salihah itu tugas pertamanya dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik saya yang malam tahajud ya insyaallah saya yang nanti menghafal Quran ya insyaallah taklim ya insyaallah itu begitu anda mengerjakan seperti itu ya akhwat itu tanda ketaatan pertama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala salihah tapi kalau minta pada yang tidak baik boleh menolak dengan cara yang lembut halus saya yang buka jilbab ya aku ada family gathering sekarang di perusahaan ya yang lain gak pake jilbab aku gak enak sama yang lain boleh nolak tapi dengan cara yang halus apa? itu cari masalah sampaikan dengan cara yang lembut Pak ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama mama sekarang sudah gak ada ini bagian dari bakti saya kepada mama saya khawatir ketika dibuka kemudian saya wafat tanpa jilbab bagaimana pertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala rizki kita sudah diatur Pak cuman surga kita belum teratur aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini begitu caranya paham? yang kedua hafidhaltu lillagaybi mima hafidhallah menjaga nama baik keluarga khususnya suami terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat itu tugas istri dua itu jaga nama baiknya hati-hati jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan jangan cerita nah ini kadang-kadang mohon maaf nih fokus kepada yang lain tapi yang pokok ini gak dikerjakan judulnya memang pengajian tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga ya apa kabar? baik alhamdulillah bagaimana keluarga sehat? suami bagaimana? disitu masalahnya nah itu ya jadi saya kembalikan pertama kalau tidak ada contoh bukan bila tinggal boleh kalau nabi kemudian tidak mengatakan atau melakukan boleh jadi seleranya bukan disitu jelas Khalid harus mencoba kenapa Khalid coba? karena Khalid itu general perang kebanyakan di lapangan ya kebanyakan di padang pasir padang pasir kapan? nemu kambing guling kapan nemu sate kapan nemu macem-macem ayam geprek ayam lari ayam bebas ayam lepas macam-macem gak ada yang ada itu hewan-hewan khusus tertentu Bob, kalau gak tahu hukumnya gimana mau makannya? ada hewan belum jelas hukumnya tahan lapar ada hewan belum jelas hukumnya tahan lapar musuhnya bilang gak usah ditembak termati sendiri mesti ada hukum itu dibawa nanti ke konteks kekinian yang kedua ada yang nabi tidak contohkan bukan berarti tak harus dicontohkan karena sudah jelas sifatnya contoh bismillahirrahmanirrahim setiap perbuatan baik ucapkan bismillah untuk mengawalinya jelas selesai mau makan? bismillah pakai baju? bismillah mau minum? bismillah mau sholat? boleh gak baca bismillahirrahim? boleh karena sholat itu perbuatan baik anda mau kerjakan sholat niatnya dalam hati itu niat kalimat bismillahirrahmanirrahim boleh anda awali ketika kemudian anda akan sholat sholat dibuka dengan takbir pembukaan sholat itu takbir bismillah itu tabarruk kalimat yang mengiringi semua kebaikan kalau ingin dibacakan silahkan sah-sah saja kenapa nabi gak contohkan ustaz? dicari mah gak akan ketemu contohnya karena sudah jelas saking jelasnya gak usah dicontohin lagi kan kenapa nabi contohkan? makan buah? bismillahirrahmanirrahim makan apel? bismillahirrahmanirrahim ini bismillahirrahmanirrahim gak ada contohnya karena udah jelas kalau yang sudah jelas itu gak perlu dijelaskan lagi semakin banyak dijelaskan semakin tidak jelas nantinya jelas sampai sini udah gak usah dijelasin lagi itu baru tiga tuh yang keempat ada dalil dalilnya sifatnya samar gak kelihatan nyata udah contoh gak ada dalilnya samar sifatnya gak langsung kelihatan di Quran dicari gak ada di hadis sampai kiamat kurang dua hari gak ketemu karena samar sifatnya tapi hukumnya berlaku apa kasus yang paling gampang dipahami? zakat antum zakat pakai apa? beras kan? coba cari di Al-Quran zakat pakai beras gak akan ketemu demi Allah saya katakan gak akan ketemu sampai orang ubannya warna merah gak akan ketemu cari terus hadis gak akan nampak karena yang ditemukan dalam zakat itu di Quran perintahnya di hadis rinciannya rinciannya pakai apa? gandum kurma beras gak ada tuh itu yang paling dahsyat contoh gak ada dalil pun sifatnya samar gak ketemu tuh apakah langsung dikatakan zakat pakai jelas? bida lah gak bisa lihat dulu maka ulama menyimpulkan ah hadhe irtun ini yang dimaksudkan kurma atau gandum itu makanan pokok dalil ya kias analogi karena nabi itu makanan pokoknya beliau orang Arab sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya gandum dan kurma maka yang dilihat jangan gandum dan kurmanya makanan pokoknya di setiap tempat yang makanan pokoknya walaupun bukan gandum dan kurma maka bahan pokoknya boleh digunakan sebagai bagian dari zakat itu hukumnya kalau dalil sorehnya gak kelihatan nampaknya gak jelas kelihatan bukan berarti gak boleh dilakukan nah sekarang di Indonesia kan bukan kurma bukan gandum apa makanan pokoknya? nasi sumbernya dari beras makanya boleh berjakat dengan menggunakan beras jelas abis ini? paham nah ini empat ini boleh kalau sama sekali tak ada contoh sama sekali tak ada dalil samar pun gak ada baru itu yang disebut dengan bid'ah sepanjang itu dimasukkan dalam konteks ibadah bukan adat bukan kebiasaan paham? nah ini mesti paham kaedah ini kalau gak paham jangan bicara hukum yang gak ada contohnya bid'ah sebentar dulu John lihat dulu ada dalil gak disitu? kalau ada dalil silahkan gak ada dalil samar hilang sama sekali baru kemudian dihukumi mengerti? nah ini dasar ini penting saya singgung-singgung karena nanti kita akan terkait dengan ini semua kalau yang dasar aja gak paham ujung-ujung nanti nikah gak nikah hubungan seksual jadi halal nantinya balik lagi ke situ udah tinggalin bismillah bismillahirrahmanirrahim pertama ya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin wa hiya madhabu syafi'iyuh rahimahullahu ta'ala pendapat pertama kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam al-fatihah juga dalam setiap surah termasuk ayat dalam al-fatihah juga dalam setiap surah selain surah al-bara'ah misal kalau masuk al-fatihah berarti dihitungnya dari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim satu alhamdulillahirrabbilalamin dua ar-rahmanirrahim tiga dan seterusnya sampai waladzallin selesai jelas tujuh jadi masuk termasuk ketika masuk surah lain kan dibuka dengan bismillah juga di musaf itu kata al-imam syafi'i itu masuk juga bagian dari surah itu yang harus dibaca tentunya ketika pindah al-baqarah baca dulu bismillahirrahmanirrahim ya alif lammim baca nah konsekuensinya kalau dibawa keamalan-amalan ritual seperti solat maka saat baca surah-surah terkait maka bismillah pun harus dibacakan kalau solatnya jahar dibaca jahar kalau solatnya silent sir dibaca silent atau sir contoh yang jahar misalnya apa subuh semua solat pasti baca al-fatihah 15 kali atau 14 kali 17 kali 17 pasti dalam solat baca al-fatihah 17 kali 17 kali rumusnya 244 342 subuh 4 duhur 4 asar 3 maghrib 4 isya 17 kali jadi kalau kurang 17 berarti solat subuhnya mungkin satu rokaat ya baik nah dalam sifat solat ada jahar ada sir jahar subuh dua kali pendapat as-syafi'i ini nanti kita lihat dalilnya kalau kita praktekan berarti bismillahnya baca jahar kalau jadi imam atau solat sendirian bismillahirrahmanirrahim ah imam atau sendirian kita keraskan bismillahirrahmanirrahim kalau bacaannya kemudian silent solat silent duhur asar maka dibaca sir juga ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bunyi dibacakan jelas ini pendapat al-imam as-syafi'i kalau pindah kemudian ke surah selesai mau baca surah misalnya ya maka balik lagi ke bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad jelas bacakan karena konsekuensinya mengikuti pendapat yang pertama ini berdasar dalil yang ada tertunjuknya dari nabi ini bagian pertama maka dibacakan bismillahnya kalau jahar dia jahar kalau sir dia sir pertanyaannya ya al-imam as-syafi'i apa dalil anda disini apa dalil yang melandaskan itu yang terhubung pada nabi s.a.w kita lihat dulu dalilnya ya kembali ke kitab istadallah syafi'iyatu ana madhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fima yali sedangkan pendapat madhab al-imam as-syafi'i ini memiliki beberapa ragam-ragam dalil yang menguatkannya kami sarikan dalil itu diantaranya sebagai berikut ada kurang lebih lima dalil yang ditampaikan ini rangkuman dari sekian banyaknya awalan hadith yang pertama hadith abi hurayrah radiyallahu ta'ala anhu anil nabi s.a.w ini tercantum dalam sunan al-darul qutni rawinya Abdul Hamid bin Ja'far an-nuh ibn Abi Bilal an-sa'id ibn al-sa'id al-makbari an-abi hurayrah radiyallahu ta'ala anhu anil nabi s.a.w sana dia tersambung sampai nabi s.a.w dan al-imam as-syafi'i itu termasuk cicitnya keturunan dari nabi s.a.w keturunan dari nabi s.a.w al-habib al-imam as-syafi'i pastinya Muhammad bin Idris as-syafi'i kakeknya yang ke atas nanti ada as-syafi'i lahir tahun 150 hijrah jadi saat imam Abu Hanifa wafat lahir lah al-imam as-syafi'i apa hadithnya andahu s.a.w bahawa nabi s.a.w pernah menyampaikan disabda nabinya idha qaratum idha qaratum alhamdulillahi rabbil alamin kalau anda baca al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya maka awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim kata nabi idha qaratum alhamdulillahi rabbil alamin jika anda hendak membaca idha dengan fiil madhi maknanya mudari idha dengan fiil madhi pastinya maknanya mudari idh dengan fiil madhi maknanya madhi idh dengan fiil madhi maknanya present maknanya pastinya baik jika anda baca alhamdulillahi rabbil alamin maka sebelum baca itu baca dulu faqra'u bismillahirrahmanirrahim sudah kita baca pokoknya Al-Quran, pokok Al-Kitab dan tujuh ayat yang diulang-ulang dan Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara ayatnya jadi ini dalil yang pertama Al-Imam Syafi'i melandaskan pada dalil ini karena itu beliau katakan dalam baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya mesti dibacakan sholat jaharnya baca jahar sholat sirnya baca sir kalau nanti ada anda sholat kemudian imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim maka beliau mengambil pendapat yang pertama sanat dia tersambung kepada Nabi SAW di koleksi, dikumpulkan, disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sehingga sampai kepada kita sampai saat ini bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan bukan, mazhab itu artinya kecenderungan untuk mengambil itu yang bersumber dari Nabi ini bukan pendapat, ini petunjuk Nabi disarikan oleh Al-Imam Syafi'i karena beliau pilih itu pilihan yang cenderung diambil dalam bahasa Arab mazhaba ilaihi mazhaba ilaihi kepanjangan disingkat jadi mazhab mazhab mazhaba ilaihi banyak singkatan ya, Allahu Akbar panggilan singkatnya takbir Allahu Akbar la ilaha illallah tahlil la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin tahmid alhamdulillah la hawla wa la quwata ila bilah hawkala ada ada singkatan-singkatan ya, jelas ya ya, di kita juga ada ya, cuman kadang-kadang di kita singkatannya ujung-ujungnya aja al-iqamah iqamah 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 baik bahkan nama kalau orang Arab jarang menyingkat nama Muhammad Muhammad Ahmad Ahmad Adi Adi ya Kevin Kevin Stephen Stephen Asif Asif Ibrahim Ibrahim tapi kalau berhadapan orang Indonesia wah, masya Allah singkat padat cepat Ibrahim Him Im Im ya, kan Ismail Il Il ya Adi Di Di Adi Wazir Di Di Dan demikian seterusnya jadi yang pertama hukumnya kalau dibacakan oleh kita kemudian jahar maka hukumnya boleh tidak diulang kalau ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim jahar seperti imam tadi kita mengimami kita boleh tidak hukumnya boleh kalau ditanya boleh apa dalilnya bacakanlah hadis yang tadi ya, yang disampaikan informasinya oleh Al-Imam As-Shafi'i jadi bukan dilihat ini pendapat syafi bukan Al-Imam Syafi pilih yang itu berdasar kecenderungan dari riwayat yang tersambung pada Nabi dan jangan dipahami macam-macam Bismillahirrahmanirrahim NU tidak tidak ada hubungan dengan itu dan hormati kita menghormati jangan disimpulkan macam-macam ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Muhammadiyah hal yang repot tidak ada hubungannya kita belajar ilmunya supaya paham jangan sampai terjadi mispersepsi saya tugas di Saudi itu 2010 menerima jemaah haji pertama Salatnya Isya ingat betul saya Imam Syekh Sudes ya mazhab disana kan hambali bismillahnya sir ya silent tidak dibacakan kencang selamat Alhamdulillah komentar pertama masyarakat kita ini imamnya Muhammadiyah ini imamnya Muhammadiyah bayangin Muhammadiyah cabang Masjidil Haram ya ketuanya sesudes ini sudah makanya penting nih belajar ini penting nih supaya kita bisa menghormati nah nanti dalam fikir itu berlaku kaedah begini dalam fikir kalau anda masuk ke wilayah yang di wilayah itu masyarakat yang mengamalkan apa yang biasa mereka bacakan maka bacakanlah seperti kebiasaan mereka jangan bawa bacaan anda ke situ anda masuk ke wilayah misalnya di wilayah itu bacaan bismillahnya jahar anda aja sir jangan paksakan baca sir nanti jadi repot masyarakat disitu datang misalnya ya ke wilayah Pantura sebelah sana atau ke Malaysia atau sebagian tempat di kita biasa baca jahar bismillahirrahmanirrahim anda sirkan masyarakat bingung apalagi awam Alhamdulillah 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 Subhanallah bengong imamnya Subhanallah Alhamdulillah jadi anda bacakan sesuai dengan madhabis itu jangan paksakan yang anda bawa itu ke situ bahkan dalam Kaida Fikiti begini kalau ada seorang alim pun ulama satu madhab tertentu datang ke madhab lain dia mesti belajar madhab itu bukan dia membawa madhabnya menyebarkan di tempat lain kecuali kalau ingin perbandingan madhab boleh gak ada masalah saya terangkan disini kenapa karena di kita itu ragamnya banyak kalau anda keluar ke timur tengah cuma satu madhabnya selesai di kita banyak ada yang belajar kemudian ke Saudi ke Madinah ke Umul Qura belajar juga banyak ragamnya cuma disitu yang diperhatikan hambali ada yang ke Libya Tunisia belajar disana banyak madhabnya cuma yang diperhatikan maliki ada lagi yang ke Pakistan ke India banyak ragamnya cuma yang diperhatikan Hanafi biasanya lama tinggal di tempat itu ada pengaruh kemudian ketika pulang ada kecenderungan ketika belajar saya pengen praktikan ini pengen itu boleh silahkan didik masyarakatnya kalau sudah terbiasa anda datang ke situ sesuaikan jangan paksakan apa yang anda praktikan supaya semua sama dengan anda sepanjang ada pilihan boleh berbeda tapi dalilnya harus lengkap tersambung pada nabi dan jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama ini dalil yang pertama dalil kedua hadis yang kedua sahabat Ibn Abbas pernah menyampaikan nabi pernah membaca dalam salatnya membuka salat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim jadi Ibn Abbas pernah salat di belakang nabi di kanayaftati itu pernah jadi pernah itu maksudnya saat beliau salat di belakang nabi jelas ya dan talitan yang ketiga hadis hadis dari sahabat Anas semoga Allah berdiri kepada beliau Anas bin Malik bahwa beliau pernah ditanya tentang bacaan kiraat nabi dalam salat al-fatihahnya gimana bacaannya gimana al-fatihahnya gimana bacaannya yang kata beliau bacaan nabi itu jangan ditanya panjang tapi enak panjang tapi enak nabi itu saking enaknya kita tuh gak sadar rokaan pertama 100 ayat aja enak gitu wah pengalaman sahabat-sahabat itu kalau di belakang nabi itu katanya kalau baca ayat tentang surga seakan kita tuh pengen cepat ke surga pengen cepat kalau baca tentang neraka takut gitu gak pernah terfikir pengen maksiat gemetar kita takut saking cepatnya bacaan itu dan kalau bacaan masuk di ayat doa nabi berhenti sejak berdoa sehingga terasa kehusuannya tak sadar kata Huzaifah al-Yamani sudah 100 ayat al-Baqarah ruku'lah kami kemudian Abdullah bin Masud penasaran besoknya beliau ikut di belakang nabi betul ini masuk di belakang nabi tak sadar sampai 100 ayat al-Baqarah aku kira ruku' ternyata terus selesai al-Baqarah 286 ayat aku kira ruku' ternyata nyambung al-Imran 200 ayat enak terasanya aku kira akan ruku' nyambung lagi An-Nisa 176 ayat rokanat pertama 5 juz 4 halaman baru kemudian ruku' besoknya gak pada ikutan lagi bukan karena panjang capainya bukan nikmat cuman kata Abdullah bin Masud aku selalu menduga disini gak posisi rukunya disini bukan aku khawatir diriku sendiri yang menyebabkan aku tidak khusyuk karena kapan menduga dimana rukunya saking nikmatnya sholatnya jelas ya baik nah cuman apa hubungan dengan dalil ini bacaan Nabi itu panjang iftithahnya aja beliau rasanya enak panjang nyaman kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin sampai ke waladhalin jadi mulai iftithahnya pun kalau sedang beliau santai itu pilih iftithah yang paling panjang nyaman baru masuk ke Al-Fatihah dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada dalil bolehnya membaca Bismillahirrah dengan jahra ya dengan kencang keras yang keempat hadith anas lagi tadi Allah ta'ala anhu ya yang tiga tadi itu dalil baca Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah jahra nah dalil yang keempat ini untuk menguatkan dalil baca Bismillah sebelum setiap surat jadi setiap mau masuk surat Bismillahirrahmanirrahim baca lagi apa dalilnya ya kata Al-Imam As-Syafi ini cerdas beliau nih kata Al-Imam As-Syafi dalil saya bolehnya baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat setelah Al-Fatihah masuk surat baca lagi apa dalilnya ini ada hadith hadithnya sahih ya diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam An-Nasai Imam At-Tirmidhi hadithnya sahih sepakat semua ulamah hadith apa hadithnya dari Anas disampaikan satu kali Nabi sedang duduk di sekitaran kami ya diantara bahu-bahu kami seperti ini tiba-tiba beliau menunduk nunduk seperti ini ya kayak orang kelihatan tidur singkat itu begini tapi tersenyum setelah itu senyum bangun rupanya pada saat itu sedang turun ayat saking khusyuknya menerima ayat itu beliau diam anda kan kalau mendengar sesuatu kalau khusyuk kan menyimak seperti ini kan Jumatan begini tiba-tiba ada simfoni itu ya kemudian keluar khusyuk nabi itu begitu itu namanya alfa igfa diam bersenyum apa yang disenyumkan bertanya sahabat ma'adha kakak ya rasulah ya rasulah kenapa engkau senyum sampai terlihat tertawa gembira kata Nabi nazallat alayya surat barusan turun satu surah kepada saya ketika menyebutkan surah itu sebelum dibaca surahnya Nabi baca bismillahirrahmanirrahim inna a'atainakal kawthar fasalli lirabbika adhar inna shani'aka huwal masya Allah Alhamdulillah jaminan langsung dari Allah satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun satu surah menjamin kemuliaan bagi beliau kata Allah kata Allah inna a'atainakal kawthar Muhammad s.a.w. kami pastikan untukmu satu jaminan engkau akan mendapatkan kenikmatan surga yang sangat indah nanti ya kathir banyak kawthar lebih banyak lagi ini satu-satunya Nabi sebelum wafat ada jaminan surga dari Allah s.w.t Nabi Muhammad s.a.w. walaupun dijamin surga masih istighfar masih sholat masih puasa masih baca Quran Ramadhan khatam sebelum wafat dua kali khatam ini banyak orang Nabi bukan Rasul bukan surga belum jelas amalan merantakan isab menegangkan cita-cita surga firdaus bersama Nabi ya sholat belang betong baca Quran jarang dan seterusnya bagaimana bisa mendapatkan apa yang diharapkan jelas ya tau belang betong gak itu bahasa Perancis tuh baik nah ini kalimat tadi bismillahirrahmanirrahim ketika disebutkan oleh Nabi menyatu dengan surat tu dalil alimam syafi kata alimam syafi boleh baca bismillahirrahmanirrahim sebelum surat dalilnya apa hadis ini hadisnya sahih ketika turun surat inna atayna kalikawthar Nabi baca sebelumnya bismillahirrahmanirrahim jadi kalau ada orang baca mengimami setelah waladhalin dia baca lagi bismillahirrahmanirrahim inna a'atayna kalikawthar boleh dengan dalil hadis ini bismillahirrahmanirrahim tetap nyamankan ini dalilnya saya sudah tahu bismillahirrahmanirrahim mendapat doif tidak tidak ada begitu tetap ikuti amalkan karena makmum itu ikut imam terakhir pendapat rasional dalil akal yang kata imam syafi'i dan para madhab imam syafi'i ini para ulamanya berpendapat dengan dalil rasionalitas akal bahwa bahwa anna al-mushaf al-imam kutibat fihi al-bismalatu fi awal al-fatihati wafi awal kuli surat min surat al-qur'an ma'ada surat bar'ah ya wa kutibat 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 al-amsar al-man kula anhu wa tawadhar dhalika ma'an ilmi bianna hum kanula yaktubuna fil musha fima laysa min al-qur'an wa khanu yatashad al-aduna fidani hatta innah manau min kitabat al-ta'ashir wamin asmai suara wamin al-a'ajam waman wajidah min dalika akhiran faqad kutibat bilghair khattil mushafi waman al-adid khairal madad hifad al-qur'ani an yatasarab ilahi malaysa min hu wajidat al-bismalatu surat al-fatihah wafi awal suari dalla dhalika an ayat min kul suratin min suaril quran paham belum ya kata beliau kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dituliskan di mushaf ditulis baik di al-fatihah bahkan di setiap surah selain surah bara'ah surah taubah yang ke-9 sedangkan ulama semua sepakat sejak awal mushaf dituliskan sejak zaman sahabat abu bakar as sedik jadi mushaf di zaman nabi itu jadi tulisan tulisan menyebar zaman abu bakar disatukan jadi satu ya zaman umar kemudian di kodifikasikan disimpan zaman usman digandakan disebarkan kemudian disebut mushaf al-imam sampai sekarang disebut mushaf usmani karena zaman usman itu kemudian di copy ditulis lagi disebarkan makanya disebut mushaf usmani mengacu kepada zaman usman bin afan anhu penyebarannya itu mushaf yang pertama itu ketika disebarkan itu semuanya tertulis bismillah rahman rahim dan semua sepakat pada saat itu enggak boleh menuliskan selina al-quran bahkan harakat titik pun itu enggak boleh dimasukkan khawatir ada orang yang belum paham mengira itu bagian dari quran jadi belum ada titiknya belum ada titik belum ada harakat belum ada tafsir belum ada macam-macam karena orang itu khawatir nanti menyebar keislaman ada orang awam mengira itu quran itu muncul pada masa Khalil bin Ahmad al-Farahidi Khalil bin Ahmad al-Farahidi atas inisiasi sebelumnya Abu'l-Aswad ad-du'ali tersambung nanti ke sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala adhu itu minta isyarat kepada sahabat Ali Ali memberikan gambaran tentang ilmu Nahu baru dipraktikan pada zaman Khalil bin Ahmad al-Farahidi di atas tahun 150 hijrah paham itu baru ada harakat ada titik dulu enggak ada titiknya jadi bagaimana membedakan terabak ta' dengan ta' bagaimana bedanya hafalan makanya dulu orang baca Qur'an kepada yang hafal talaki enggak boleh baca Qur'an baca sendiri kalau belum tahu mesti ada guru guru itu akan mengajarkan kapan dibaca alif lamim kapan dibaca alam kapan dibaca imalah dengan E kapan dibaca tidak imalah dengan A ada semuanya disitu kapan baca panjang kapan baca pendek bagaimana mahradja bagaimana sifatnya mesti ada guru enggak bisa sendiri disitu nah karena yang disebutkan disitu Al-Quran semuanya dan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim maka secara akal kata lima masyafi'i karena dituliskan itu bagian dari Qur'an mustahil mustahil kalau enggak dituliskan disitu kalau bukan bagian dari Qur'an karena ini menunjukkan bagian dari Qur'an maka Bismillah dibacakan dengan dalil akal dan dalil hadis-hadis yang tersambung kepada Nabi s.a.w. jelas sampai sini nah ini pendapat yang pertama ada pendapat yang kedua pendapat ini pun ada hadisnya dan hadis ini pun diamalkan oleh kita karena ada turunan-turunannya Bismillahirrahmanirrahim itu teman-teman 70 hadis kita baru bahas 5 ayo kalau mau sampai subuh ada pendapat yang kedua yang kedua ini dipopulerkan oleh Imam Malik Imam Malik ini Masya Allah tumbuh lahir lahir tumbuh sampai wafat di Madinah Imam Darul Hijrah Imamnya Madinah dan kebiasaan dari zaman Nabi sampai ke Imam Malik itu sampai ada Imam Malik bertahan dengan kebiasaan ahli Madinah karena itu beliau punya konsep amalan sesuai dengan amalan ahli Madinah sampai ke Imam Malik itu setelahnya nanti ada perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan situasi politis apa pendapat Imam Malik disini? ayo kita lihat kata Imam Malik Bismillahirrahmanirrahim itu sekalipun tercantum dalam mushab dituliskan tapi bukan berarti bagian dari ayat baik Al-Fatihah ataupun ayat dari surah-surah itu kenapa kemudian dituliskan disitu? kenapa kita bacakan? kalaupun dibacakan kalaupun dituliskan itu kata beliau baca tapi sesungguhnya itu dituliskan itu untuk tabaruk tabaruk itu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT sesuai keterangan Nabi SAW setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputuslah kemudian nilai pahalanya disitu maka dituliskan di mushab kata Imam Malik itu bukan menunjukkan harus dibacanya tapi menunjukkan meraih keberkahan atau dikenal dengan tabaruk karena itu setiap imam-imam imam hadith penulis fikir penulis macam-macam sebelum mereka menuliskan kitabnya mereka tuliskan Bismillahirrahmanirrahim tabaruk kan untuk mendapatkan tabaruk ya Imam Malik apa dalilnya? awas konsekuensinya kalau mengatakan ini bukan bagian dari Al-Fatihah bukan bagian dari surah tadi tapi untuk tabaruk maka konsekuensinya itu tidak dibaca dalam surat makanya dalam al-zabaliki mereka langsung setelah takdir Allahu Akbar iftita singkat bahkan ada yang tak baca iftita langsung bacaan Al-Fatihahnya tidak baca bispilah lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin langsung tidak dibaca bispilahnya tidak sir sirnya tidak ada jahar tidak sir tidak tidak dibaca sama sekali Alhamdulillahirrabbilalamin jelas? itu kalau dibacakan demikian maka ini mengacu pada maliki maliki dalil yang diambil oleh Imam Malik kemudian dipraktekan dan diikuti kemudian oleh murid-muridnya sekarang menyebar madhabnya di Afrika Utara Libya Tunisia Al-Jazair Maroko sampai ke nyebrang dikit Mediterania Itali Spanyol Perancis itu maliki itu maliki jadi kalau anda nanti ke arah sana anda ke Libya ke Tunisia Al-Jazair Maroko terus sampai sana itu jangan kaget kalau imamnya tiba-tiba baru takbir Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin nah itu tandanya dia masuk kepada madhab apa? maliki tapi gak usah disebutkan gak usah dikomentari ikuti aja sholatnya Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin maliki tidak biarkan nah itu apa dalilnya? ini yang perlu kita tahu ini jangan sampai nanti kita menyalahkan tapi gak tahu dalil kalau tidak tahu sesuatu jangan diungkapkan khawatir nanti aibnya kembali kepada kita masing-masing ya tong kosong ya belum tentu nyaring juga kalau tongnya terbuat dari plastik baik awalan yang pertama hadithu nanti kita terakhir bahas ini setelah ini kita akan dengarkan insyaallah ada teman-teman karantina yang telah menghafal Quran 30 hari disini pemantapan insyaallah ada yang sudah selesai dan ada malam ini mungkin yang ingin membacakan 3 surah terakhir dari selesai 30 juz selama ada disini insyaallah awalan pertama hadith aisyata berdasar hadith dari ibunda orang-orang beriman umul mu'minin sayyida aisyar al-allahu ta'ala anha kalat sudah menyampaikan karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihussalata bittakbiri walqira'at ya bilhamdulillahi rabbil alamin adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihussalata bittakbir membuka salat dengan takbir jadi salat takbir itu membuka salat walqira'ata dan bacaan al-fatihahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin jadi ketika sayyida aisyah salat di belakang nabi itu nabi gak baca bismillah langsung alhamdulillahi rabbil alamin jelas ini menarik nih menarik nih coba perhatikan tadi yang dari awal masih ingat gak ibnu abbas salat di belakang nabi nabi bacanya bismillahirrahmanirrahim abu hurairah salat di belakang nabi apa bacaannya bismillahirrahmanirrahim anas pernah salat di belakang nabi apa bacaannya bismillahirrahmanirrahim tapi pernah sayyida aisyah salat di belakang nabi apa bacaannya Alhamdulillahirrabbilalamin nah itu dulu sebagai gambaran sekilas teruskan dulu nanti saya akan tarik benang ya bukan tidak hanya merah mungkin putih itu kan yang lain yang penting jalurnya ya Thanian dalil kedua hadith Anas kamafis sahih ini hadis yuat Anas bin Malik ini menarik nih Anasti mengalami dua situasi satu pernah salah di belakang Nabi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim tadi yang kedua pernah juga Nabi menyampaikan apa bacaannya kita lihat dan riwayat Anas ini disebutkan langsung di hadith Al-Bukhari dan muslim dua kitab yang memang dua-duanya sandaran paling sahih dalam referensi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diurutan pertama hadis itu ada tujuh tingkatan pertama matafakwa alaihi Al-Bukhari wal-muslim yang disepakati Alimam Al-Bukhari dan muslim itu nomor satu yang kedua Manfarada Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari saja yang meriwayatkan muslim tidak yang ketiga Manfarada alaih muslim Imam muslim saja yang lain tidak yang keempat matawafarafi surut Al-Bukhari wa muslim ya walam yarwih ma yang diriwayatkan yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan muslim tapi keduanya tidak meriwayatkan ya yang kelima nanti Umar Tawafarafi surut Al-Bukhari walam yarwihi apa yang sesuai dengan syarat Alimam Al-Bukhari cuman tidak diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang keenam matawafarafi surut Al-Muslim walam yarwihi apa yang sesuai dengan syarat Imam muslim tapi imam muslim tak meriwayatkan baru yang ketujuh yang lain-lainnya yang Sunan Ibn Majah at-Midi dan sebagainya dasyat dan ini tingkat nomor satu tingkat nomor satu dalam standarisasi validitas hadith apa dalilnya kala solaitu khalfan Nabi salallahu alaihi kata Anas saya pernah sholat di belakang Nabi pernah juga sholat di belakang Abu Bakar pernah juga sholat di belakang Umar pernah juga sholat di belakang Uthman dan pengalaman saya sepanjang saya sholat di belakang mereka bacaannya Al-Fatihah selalu dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin jelas ini yang menjadikan dalil Anas menyampaikan bahwa saya sholat di belakang Nabi belakang Omar belakang Abu Bakar sebelumnya belakang Uthman mereka semua membaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa bacaan Bismillahirrahmanirrahim baik satu tapi jangan langsung disimpulkan karena kan yang sholat di belakang Nabi itu bukan Anas saja ada yang lain juga Ibnu Abbas pernah di belakang Nabi Ibn Omar pernah di belakang Nabi Ali pernah di belakang Nabi yang sholat di belakang Abu Bakar pun bukan Anas saja yang lain juga pernah jelas ya tapi apakah kemudian bacaannya sama langsung Alhamdulillah tidak belum tentu ada situasi tertentu ketika Nabi sholat baca Bismillahirrahmanirrahim yang di belakang Nabi bukan orang yang sama mungkin beda karena Nabi kan tinggal di satu tempat yang sama kadang ke badar kadang kehendak kadang ketabuk kan setiap Nabi pergi nggak semua sahabat ikut kosong Madinah kalau begitu ya ikut sebagian yang lain tinggal kadang-kadang di tempat ini turun satu surah yang lain tidak tahu kadang baca yang riwayat ini yang lain tidak kedapatan di situ maka sikap sahabat itu apa yang mereka alami itu mereka kerjakan mereka nggak akan ambil riwayat lain dikala ada orang pernah sholat di belakang Nabi Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim itu yang akan dipraktekan karena langsung terlihat oleh matanya terdengar dalam telinganya kalaupun ada riwayat lain yang akan pilih walaupun tahu itu cuma yang dipraktekan apa yang pernah mereka alami jelas di tempat lain sahabat yang beda mendapati yang beda maka itu yang dipraktekan itu persis kejadian dan Wa'il dengan Abu Hurairah Wa'il sholat di belakang Nabi melihat Nabi turun sujud pakai lutut duluan Wa'il bin hujur Abu Hurairah ketika melihat di belakang Nabi turunnya pakai telapak tangan duluan walaupun Abu Hurairah tahu hadis tentang lutut dan Wa'il tahu hadis tentang telapak tangan tapi Wa'il mempraktekan yang lutut Abu Hurairah mempraktekan yang telapak tangan jelas dan mereka tidak pernah bertengkar nggak pernah ada buku sejarah mengatakan Wa'il dan Abu Hurairah pernah bertengkar gara-gara mau turun pakai sujud pakai telapak tangan atau kalutut mustahil tidak ada paham lalu selanjutnya ah wafi riwayati muslim dan amriwayat muslim layak kurun bismillahirrahmanirrahim la fi awali kiraatin wala fi akhirnya dalam riwayat muslim tegaskan tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim tidak di awal bacaan juga tidak di akhirnya yang ketiga ini yang terkait dengan dalil imam Malik ada lima dalil juga ya saya tutup sampai di sini yang ketiga dalilnya hadis Qudsi saya sering bacakan hadis ini ya disampaikan dari Abi Hurairah di Allah ta'ala anhu samir to Rasulullah s.a.w. yakul kata Abu Hurairah r.ta'ala anhu saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. pernah menyampaikan hadis ya Qudsi Allah pernah menyampaikan berfirman di hadis Qudsi Qasamtus Salah baini wa baina abdi saya bagi solat antara aku dengan hambaku pada dua bagian wali abdi masalah dan hambaku akan mendapatkan bagiannya jika benar dia menunaikan bagianku di dalam salatu ada dua hak paling saya sampaikan ada dua kewajiban satu hak Allah kewajiban kita dua hak kita kewajiban Allah kepada kita kalau kita benar menunaikan kewajiban kita kepada Allah maka semua hak kita akan diberikan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah apa detilnya baru dibacakan iza qalal abdu faizha qalal abdu jika hambaku mulai membaca dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kala Allahu azzawajalla maka bacaan itu dijawab oleh Allah jawabannya ya asna alaiya abdi hambaku sedang memujiku waizha qalal abdu ar-Rahman ar-Rahim ya jika hambaku sedang membaca ar-Rahman ar-Rahim Tadi hambaku ad-Rahman ar-Rahim kala Allahu azzawajalla asna alaiya abdi hambaku sedang mengjanjungku waizha qala maliki yaumiddin jika hambaku membaca maliki yaumiddin kala Allahu azzawajalla dijawab oleh Allah majdani abdi ya hambaku sedang mengagungkanku waizha qalal abdu iaa kana budu waiyaa nasta'in jika hambaku membaca iaa kana budu waiyaa nasta'in kala Allahu azzawajalla dijawab oleh Allah hadha baini wa baina abdi wa liabdi maszal Itilah yang aku maksudkan hak aku dan hak hambaku Kalau hambaku benar menunaikan hakku sampai saat ini, sampai bacaan, benar bacaannya, benar niatnya, benar maksudnya, benar khusyuknya, maka hak dia, aku akan berikan sekarang. Apa itu? Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Dalil terkait dengan bahasan Bismillah, hadis ini tentang Al-Fatihah, hadisnya Qudsi. Tapi bacaannya tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkannya, Alhamdulillahirrabbil alamin. Ini dasar Imam Malik, saya memilih tidak membacakan Bismillah, bukan karena gak ingin baca, tapi saya ingin mengamalkan bagian dari hadis ini yang tersambung kepada Nabi SAW. Jelas dari sini? Jadi kalau ada orang yang gak baca Bismillahirrahmanirrahim, misal, Alhamdulillahirrabbil alamin. Jangan juga dikomentari, mungkin ingin ngambil manfaat dari hadis yang ini. Jelas? Subhanallah, subhanallah, tidak ya. Sudah selesai bahasan itu. Rabian yang keempat, Nah, kata beliau, kalau Imam Syafi'i pakai logika, saya pun ada logika. Apa logikanya? Kalau kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka terjadi pengulangan dalam kalimat Ar-Rahmanirrahim. Bukankah setelah Alhamdulillahirrabbil alamin Ar-Rahmanirrahim? Maka diulang lagi, sedangkan mustahil bagi Allah punya sifat mengulang. Karena Allah itu ketika menyampaikan jelas, tepat, manfaatnya tidak akan masuk pengulangan di dalam dia. Paham? Nah, ini bisa dibantah tentang ini. Di Quran itu kalau disebutkan berulang, bukan berarti ulangan. Tapi di tafsir itu disebutkan, Sebagai fondasi bagi makna yang baru. Dan gampang membantah yang ini. Kalau begitu ada pengulangan dong. Disebutkan di ayat ke-47. Disebutkan di ayat 122. Apakah di situ ulangan dari yang sama? Apakah itu ulangan? Terus kan? Itu membantahnya itu mudah. Walaupun ini lemah. Tapi dalil yang ketiga tadi cukup untuk dasar mengamalkan amalan itu jika ingin mengamalkannya. Faham? Baik. Jadi saya ingin menguatkan supaya tidak ada kesimpulan yang keliru. Ya. Tapi, kata Imam Malik, walaupun dituliskan di Musa, bukan berarti kewajiban membaca. Itu untuk mencari keberkahan saja di dalamnya. Ini pendapat. Masing-masing punya dalil. Anda ingin pilih yang mana? Tapi di antara dua ini, ada yang ketiga. Dan yang ketiga ini pendapatnya bagus sekali. Dan ini diduga yang paling kuat dalam pendapat ini. Walaupun nanti prakteknya kita bisa memilih. Dan pendapat ini yang paling indah itu menguraikan. Kapan turunnya Bismillahirrahmanirrahim? Ini yang belum disentuh di dua bahasan tadi. Bagus yang ketiga ini. Sebelum kita bahas panjang-panjang dalilnya apa, kata yang ketiga ini. Kita lihat dulu kapan Bismillahirrahmanirrahim itu turun. Dalam kejadian apa? Apa sebabnya? Baru kita tarik kesimpulan dan hikmahnya. Baik. Yang terakhir. Dalil Hanafiya. Pendapat Imam Malik. Yang kemudian, eh pendapat Imam Abu Hanifah. Maaf. Hanafiya. Dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Apa pendapatnya? Jadi pendapat kemudian Imam Abu Hanifah di sini. Dan Hanafiya. Pertama, kata beliau, sepakat. Apa yang dituliskan di Musab itu Quran. Karena selain Quran, Musab dituliskan di situ. Walaupun itu ingin dipahami Tabarruq, boleh mencari berkah. Walaupun dipahami bacaan, sepakat kita. Tapi kita sepakat di dasarnya, itu Al-Quran. Walaupun Imam Malik bilang, itu untuk Tabarruq. Ya, sepakat kalau mau pendapat seperti itu. Tapi kita sepakat di dasarnya, bahwa itu adalah Quran. Itu dulu. Sepakat ya. Kalau bukan Quran, gak mungkin dituliskan di situ. Kemudian, kapan Bismillah itu turun? Kata beliau, itu diturunkan untuk memisahkan fasal. Antara surat-surat satu dengan yang lainnya. Kalau mau saya lebih detil, ini belum dituliskan di sini. Jadi, ada riwayat. Oh, ini dia. Ada, ada. Selanjutnya ada. Yang tidak disebutkan, riwayat dari siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas, r.a. Anhumah, kemudian meriwayatkan, sampaikan. Hadisnya di Abu Daud, secara umumnya. وَمِمَّ يُعَيِّدُ مَذْهَبَهُمْ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ مُقَالُ Dan yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari sahabat. Banyak sahabat. Khususnya, Ibn Abbas, r.a. Ada di Abu Daud. Lihat di Jamiul Ahkam Al-Qurtubi, di Juj yang pertama halaman 95. Itu rujukannya. Saya bacakan dulu kisahnya begini. Di sini tidak disebutkan. Satu kali, Ibn Abbas s.a.w. menyampaikan, kami ini tidak tahu pemisah surat itu apa. Jadi, surat ke satu ke yang lain itu nyambung. Setelah, 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 Selesai, Misalnya, nyambung langsung ke Anas. Nyambung, nyambung, nyambung. Tidak ada pemisah. Sehingga, karena tidak ada pemisah itu, Ibn Abbas bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Apakah Allah tidak menurunkan pemisah antara satu surat dengan yang lainnya? Aku khawatir kemudian di masa depan, Ada yang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Bahasa di sini, ya. Yuk kita baca. Dulu kami tidak mengetahui batasan akhir dari satu surat. Karena tidak ada batasnya. Surat ke yang lainnya nyambung, nyambung, nyambung. Sampai Allah menurunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selesai. Wa kathalika maru'i Anib Ibn Abbas disebutkan ternyata. Demikian apa yang dilakukan dari Ibn Abbas. Semoga Allah berdiri kepada keduanya, Beliau dan bapaknya. Bahkan kata Ibn Abbas dulu Nabi tidak tahu pemisah surat itu satu dengan yang lain. Nyambung, nyambung, nyambung. Sampai tadi ada pertanyaan dari Ibn Abbas. Turunlah kemudian kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang menyendiri. Sendiri. Dari riwayat ini. Diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya di setiap surat itu ada pemisah. Pemisahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu selesai Al-Fatihah, Masuk Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lamim. Pemisah antara Waladhalin dengan Alif Lamim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada pemisah ini dikhawatirkan orang mengira nyambung. Orang teruskan. Gak tahu di mana batasnya. Karena gak ada pemisah. Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dicantumkan di setiap surat. Awal surat. Semua pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali Al-Baqarah dengan alasan tadi. Karena Al-Fatihah pun termasuk surah. Maka Al-Fatihah tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau ini ayat menyendiri. Turun ayat ini. Untuk memisahkan. Ada pun hukum bacaan kembali ke masing-masing. Mau dibaca jahar silahkan. Mau dibaca sir silahkan. Walaupun nanti di Hanafiyah cenderung tidak baca. Cenderung tak baca. Tapi kalau dibaca pun tidak ditolak. Silahkan. Mau jahar bebas. Mau sir bebas. Jadi inilah kumpulan-kumpulan riwayat. Yang melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat dan prakteknya. Tapi mengacu pada dalil-dalil yang tersambung pada Nabi. Ya maka kesimpulannya. Kalau kita ingin simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim disepakat oleh para ulama bagian dari Al-Quran. Yang kalau ingin dibacakan kemudian dalam sholat silahkan. Baca jahar boleh. Baca sir boleh. Tak dibacakan pun tidak ada masalah. Kalau itu dipahami kemudian. Bacaan yang diterunkan terpisah untuk memisahkan satu surat dengan yang lainnya. Kalau sudah tahu pemisahnya. Tidak dibaca tidak ada masalah. Saya tahu Al-Fatihah itu beda dengan Al-Baqarah. Saya tahu Qulhuwallah beda dengan Al-Falaq. Saya tahu batasnya Qulhuwallah itu. Selesai surat Al-Ikhlas. Selanjutnya Al-Falaq. Karena sudah tahu saya tidak baca Bismillah lagi. Tidak ada masalah. Kalau ingin memahamkan pada orang lain. Bahwa ini loh selesai suratnya. Pindah ke surat lain. Bacalah Bismillah. Tidak ada masalah. Nah begitu selesai. Baru satu ayat kita pengen nyambung ke surat berikutnya. Bagaimana cara menyambungkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Di begitu Al-Baqarah selesai. Nyambung ke Ali Amran. Untuk membedakan Al-Baqarah tuntas masuk ke Ali Amran. Baca pertengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Atau misalnya. Kita baca di Al-Baqarah itu. Misalnya atau surah dalam Al-Quran. Kita lupa. Pengen pindah surat ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bukan. Bukan. Seri dijawab. Kalau lupa di ulang-ulang lupa. Kalau lupa tu ulang dulu. Lupak ulang dulu. Benar-benar lupa. Bismillahirrahmanirrahim. mau inna fatah nalaka fatamu bina nggak apa layaknya dengan inna fatah na inna fatah na inna kan udah patihah di belakang kan inna fatah bismillahirrohmanirrohim inna ngatayna kalkau utar bismillah pindah belakang komen dari tadi kalkau utar belakang balik kau saja pakai inna-inna dengan bisa paham ya Jadi kalau mau dibaca silahkan kalau sudah tahu batas yang enggak dibaca enggak apa-apa ya enggak apa-apa Hai bau furada alalqawmilka finn aliflamin boleh kalau sudah tahu batas nggak ada masalah ya jelas ya jadi jangan kita meributkan sesuatu apalagi ribut itu dikarenakan kita enggak paham itu yang paling aneh sudah enggak paham ribut lagi itu manusia paling aneh di muka bumi dia jangan bikin malaikat kaget lah dia jadi sudah kalau nggak paham belajar sampai paham kalau sudah paham biasanya kalau orang paham itu saling diskusi dan kudah diskusi itu nggak akan saling menyalahkan karena ilmunya ada kecuali kalau memang salah itu kita salahkan kalau masih ada beda pendapat nggak apa-apa ya hukum pernikahan ada turunan misalnya beda apa bedanya ada yang menjadikan hukum masalah mubah ada yang sunnah dalilnya ini boleh wajib kalau sudah syahwatnya itu mengemuka kemampuan ada langsung ya makro hukumnya syahwat ada misalnya tapi bisa negatif ketika dijalankan ya makro hukumnya bisa haram nikah pengen nikah tapi akan menyakiti kepada pasangan haram nikah mencegah ibadah haram nikah itu perbedaan pendapatnya jelas tapi ada yang sepakat semua ulama kalau sudah sepakat gak ada beda lagi selesai jangan kemudian mencari sensasi atau cari hal-hal yang menyalah itu semua padahal hukumnya sudah jelas ya berhubungan itu boleh kapan kalau sudah menikah kalau belum menikah jangan di jangan nyari kemudian pendapat lain untuk mencari sesuatu yang menyebabkan kerasahan di masyarakat kalau sudah tahu tinggalkan dan doakan semoga Allah kemudian memberikan hidayah itu cara yang paling baik jelas ya baik kalau sudah jelas maka selesai hukum fiqih bismillahirrahmanirrahim saya tidak ingin mendengar lagi ada orang berselisih gara-gara satu baca jahar satu sir satu enggak dibaca satu dibaca jangan sampai demikian sampai enggak ada yang ke masjid ujung-ujung yang masjidnya kosong dengan yang sholatnya banyak cuman jemaah gaib gitu kan itu itu yang enggak tepat ya baik ini bagian pertama nanti selanjutnya kita akan masuk pertemuan berikut ke kalimat maliki yaumiddin ya Alhamdulillah sudah enggak ada hukum fiqh di Alhamdulillah Rabila Alhamdulillah sudah kita praktekkan kemarin kemudian di ar-Rahmanirrahim sudah kita selesai masuk ke maliki yaumiddin kitabnya yang saya akan tampilkan kitab yang lain lagi nanti saya akan ambil coba kitab yang semarak di masyarakat kita tafsir al-jalalain nanti saya akan bawa saya tunjukkan supaya kita beragam dari semua kitab kita tunjukkan satu-satu supaya kita kenal inilah bentuk tafsirnya ini kitabnya ini pengarangin dasarnya ini metodenya sehingga setelah anda selesai Masya Allah ngaji kita bapak tafsir apa aja jalan lain Al-Qurtubi Al-Murawi Ibn Kathir Al-Alusi Ruhul Ma'ani Fahrazi mafatihul ghaib jadi kita lengkap sudah Masya Allah apa yang dibahas Bismillahirrahmanirrahim ya lah ya izinkan kami menyampaikan beberapa informasi yang pertama Alhamdulillah kita menyelenggarakan program untuk mencetak penghafal Al-Quran dan kita telah tuntaskan angkatan pertama yang sekarang sedang ada masa penguatan dan perpanjangan eksten sampai hari Ahad nanti jadi Ahad nanti Ahad saya mengajar di Al-Azhar subuh dan sekaligus menutup secara formal program kita yang di sini belajar selama 30 hari dan sepekan untuk penguatan Alhamdulillah dengan rita Allah subhanahuwata'ala dalam 30 hari ini ada yang selesai menghatamkan Quran hafalan 30 juz dalam waktu 24 hari ada yang 25 hari ada yang hari ke-27 ya kita punya tiga tempat di sini untuk ikhwan akhwat di Jalan Jatiluhur sekitar 1,5 kg dari sini dan di Lampung di tiga tempat itu Alhamdulillah ada yang selesai 30 juz dengan batas-batas yang tadi saya sebutkan ada yang Allah juga kasih kemudian kunci-kunci pembuka untuk memudahkan jadi oleh Allah itu diberikan dulu kemudahan untuk melawan tantangan-tantangan menghafal ya melawan rasa malas macam-macam setelah kuncinya terbuka mulai ada percepatan ada yang seminggu tupang cuma sejujuh saja di situ aja nggak gerak-gerak tapi ketika dibuka oleh Allah pakan berikutnya juz kedua juz ketiga juz keempat juz kelima bahkan ada yang semalam tiga juz kejar ya ada anak kecil sembilan tahun hari ke-7-8 tuh masih satu juz aja ketika Allah buka Allahu Akbar hari selanjutnya langsung naik tiga juz empat juz lima juz sekarang 11 juz ya tambah sebelumnya sepuluh dua puluh satu ya udah naik 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 ada kepala cabang ya bang syariah saya nggak perlu sebutkan itu Masya Allah ya dari mulai menghafal dari nol mulai saya tanya punya hafalan berapa cuman berusaha-berusaha satu setengah dapat setengah Alquran 16 juz ya naik naik dibuka dan sampai sekarang masih setoran karena yang masuk karantina itu tidak boleh dia mendapat sertifikat nggak bisa dipandang lulus kecuali selesai 30 juz diwalaupun nanti tinggal di sini selesai belum masuk 30 tetap nanti akan diberikan bimbingan setoran paling maksimal dua bulan ke depan dia akan selesai 30 juz ya jadi itu yang coba kita maksimalkan nanti setelah itu akan diberikan atasirnya boleh ngambil sanat nanti boleh pilih ya mau dengan saya cek boleh mau dengan Syekh Mahmud Adas dari Besir boleh boleh dengan yang disudan boleh ambil sanat sampai 10 riwayat misalnya silahkan setelah itu baru kita dalami ilmunya jadi nanti belajar dengan kami nggak akan cukup menghafal sampai selesai tapi nanti turunan ilmunya diberikan nanti yang sudah dapat iya sahitu sertifikat itu kalau usianya masih mencukupi boleh digunakan nanti untuk dapat rekomendasi dari kami mendapat beasiswa dengan dua sifat-sifat pertama beasiswa full di kampus yang ada kerjasama dengan kami kuantum akhya institut dia boleh masuk kalau ada biaya kami yang tanggung kita kerjasama nanti dengan al-azhar dengan Sudan di Turki ada termasuk Saudi juga ada nanti Anda pilih Anda pengen dimana kalau diterima lolos Anda masuk situ boleh yang kedua kalau dia kuliah di Indonesia atau di tempat mana ada bayar Anda tidak berikan kepada kami kemudian ijazah itu kami nanti bantu dengan beasiswa di situ ya sebagai takrim untuk penghafal Quran dan ahlullahi wakhasatu itu poinnya baik ada murid yang malam ini mau selesai ada antem oh tiga surat terakhir ya boleh duduk di sini ini yang malam ini selesai 30 juz ya Alhamdulillah tadi ikhwan boleh di sini duduk mereka akan menghatamkan di hadapan kita tiga surat terakhir dalam Al-Quran yang mereka bisa hatamkan tadi selesai tapi saya minta bacakan di depan saya untuk kita sebagai motivasi insya Allah mereka telah berjuang di sini menghafal Quran dan dalam hitungan hari di malam ini malam Jumat ala malam yang baik insya Allah saya berikan kabar gembira pada bapak ibunya yang telah memberikan rida mereka kesini saya berikan gembira kepada guru-guru yang telah mengajarkan mereka dari TK sampai SDI sampai sekarang malam ini insya Allah mereka akan selesai menghatamkan Quran sebanyak 30 juz dengan izin Allah subhanahuwata'ala dan akan dibacakan tiga surat terakhir dari surah Al-Ikhlas sampai dengan surah Anas silakan siapa duluan bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim al-Quran Al-Pod Alhamdulillah. Salam Allah. Satu lagi. Ta'ud. A'udzubillahiminashayotanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Insya Allah mulai besok akan di launching Quantum Akhir Store dengan versi baru di Quantum Akhir Store ini sering ada tanya teman-teman di penjuru tanah air bahkan dari luar kami ingin belajar atasir belum sempat sampai ya Bagaimana cara mendapatkannya situ ada paketnya nanti nanti ada bimbingan nanti ada jarak jauh ada kawasnya lewat ALC nanti informasinya termasuk buku dan lain-lain ada di Quantum Akhir Store ditemukan di situ Anda tinggal download saja kemudian install di situ ada nanti Quantum Akhir Store di atasnya nanti kita turunkan informasi seputar ta'lim ya bermacam-macam termasuk ada donasi termasuk kami sertakan future baru untuk kesempatan berdakwah di situ ya ada misalnya ada pusat ada PLM dan macam-macam masuk ke situ nanti hasilnya kita cetak buku cetak mushab ya kemudian jadikan lagi untuk ini para penghafal dan lain sebagainya di situ Anda menyumbang satu rupiah atau satu sen pun itu digunakan pada hal-hal menjadi amal solid dengan Alhamdulillah subhanahuwata'ala terakhir Hai bulan depan akan dibuka kelas baru yang Oktober Insyaallah Oktober nanti akan ada kelas untuk yang 30 hari ini yang September ini pemantapan untuk yang telah belajar sekaligus kelas-kelas yang dulu spesialisasi kelas pengusaha akan dimulai bulan depan jadi yang telah masuk kelas usaha itu akan ada kelas pendalaman ya dimulai bulan depan yang Alhamdulillah subhanahuwata'ala kemudian yang selanjutnya yang sudah mendapatkan beasiswa untuk berangkat Turki sudah berangkat semua yang kesudahan sebentar lagi begitu keluar kemudian dari sana calling visa nya anda siap-siap berangkat ada 40 siswa ya kemudian yang akan mendaftar tahun depan siapkan dari sekarang syarat pertama Al-Quran Insyaallah kami buka lagi tahun depan nanti ada kesempatan untuk berangkat dan yang terakhir yang akan berangkat Omrah tanggal 13 jaga fisik kesehatan ya siapkan pendekatan kepada Allah muda-muda nanti diringankan oleh Allah sampai dengan kembali dan diterima semua ibadahnya karena Allah subhanahuwata'ala baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan Allahumma rabbana atidafi dunia hasana bidakhirati hasana tawakina azabannar fadlika subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin wa akhidu da'wana lalhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha illa anta astagfirullah wa tubuh ilaih thumma assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi terima kasih telah menonton